Halo, kembali lagi di Blender Game Engine Tutorial, kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana caranya membuat simulasi air atau efek air pada Blender Game Engine di Soul Project Indonesia kali ini, saya akan mencontohkan efeknya seperti apa, ini adalah efek yang barusan saya buat, ketika saya tekan T untuk play, kita akan melihat disini ada seperti kubangan ya, tekstur air yang seolah-olah seperti air mengalir di Blender Game Engine oke, langsung aja kita akan membuat file baru disini, oke disini, disini saya pakai Blender Game 2.75, saya delete ini, saya ubah jadi Blender Game, dan saya tambahkan sebuah objek, saya tekan Shift A, lalu saya pilih Mesh dan Plane, saya tekan S untuk Skala dan saya tarik seperti ini, saya tarik ke atas, oke, oke, nah ini nanti akan jadi airnya, objek airnya, jadi ditimpa oleh tekstur airnya, oke, yang kedua, langkah selanjutnya, saya akan menarik ini, bagian ini, di bagian di sudut ini, saya bisa tarik seperti ini, jadi tampilannya jadi split, jadi dua seperti ini ya, jadi bagian kedua ini, saya ganti dengan UV Image Editor, jadi fungsinya dari UV Image Editor ini adalah ketika saya mau berikan tekstur pada objek ini, ketika saya memberikan gambar disini, maka dia akan otomatis menjadi tekstur di bagian objek ini, oke, langsung aja, saya praktekan ini, saya tekan tab, ya, atau saya ubah ke edit mode, itu objeknya ini, atau paling gampang ya, tekan tab, lalu saya tekan U, untuk unwrap, oke, oke, kalau berhasil, dia akan di bagian ini itu akan muncul kayak seleksi kotak warna orangnya gitu, oke, jadi apapun gambar yang saya letakkan di belakang ini, dia akan menjadi tekstur untuk objek ini, lalu selanjutnya, saya masuk ke menu material, saya pilih new, lalu saya masuk ke menu tekstur, ya, untuk memberikan tekstur, itu dia harus punya material dulu ya, jadi pastikan dulu dia punya material, kalau dia tidak punya material, makanya nggak bisa dikasih tekstur, oke, jadi kita kasih tekstur dulu disini, oke, kasih material, lalu ke tekstur, lalu disini saya pilih new, tipenya saya image or movie, ya, lalu saya, image-nya ini saya open, saya masukkan gambar, untuk simulasi airnya, ada di bawah, oke, gambarnya seperti ini, ini, ya, ini adalah untuk simulasi airnya, jadi, bagi teman-teman yang mau download gambar ini, nanti saya akan kasih link-nya di deskripsi dari video ini, oke, saya akan kasih link download-nya di deskripsi di link video ini, di bawah, di channel youtube, ini, oke, kembali lagi, oke, masih belum terjadi apa-apa, selanjutnya saya akan pilih ini, burst image to be link, maksudnya, take click, water, nah, dia akan seperti ini, ya, jadi, image tadi yang belum terimport ke sini, dia akan terimport ke sini, oke, selanjutnya disini belum terjadi apa-apa, kenapa, karena disini modenya masih solid, ini ya, saya ganti solidnya menjadi tekstur, oke, dan yang terjadi adalah gambar yang ada disini, oke, bisa terpresentasikan disini, oke, saya tekan tab lagi, untuk keluar dari modenya, untuk keluar dari edit mode yang menuju ke objek mode, sudah tadi, bisa saja pilih ini, pilihnya disini, oke, selanjutnya, untuk settingannya, cukup mudah, saya tinggal, untuk mapping-nya, saya pilih UV, lalu, di image, image sampling-nya, saya pilih normal map, dan di bagian ini, di bagian influence-nya, saya klik diffuse color-nya, saya centang, saya, maksudnya, saya hilangkan centang-nya, lalu, saya pilih geometry, untuk color-nya ini, saya centang, itu maksudnya adalah membuat tampilan teksturnya itu tidak berwarna, tapi, yang terjadi disini adalah, warna teksturnya itu masih, terlihat ya, masih biru, sedangkan saya sudah, saya centang, kenapa enggak, terjadi perubahan, karena, ketika saya masuk ke render ini, menu render ini, disini masih shading-nya itu, multi tekstur, kita harus ganti dulu di GLSL, nah, kalau sudah berubah ke GLSL, dia akan berubah seperti ini, jadi hitam putih, seperti ini, oke, seperti yang saya harapkan, oke, sekarang, saya, di menu UV image ini, saya bisa, klik bagian ini, disini ada tanda plus ini, kita klik, ya, atau shortcut-nya itu bisa tekan N ya, maksudnya, arahkan ke sini tuh, saya tekan N, oke, disini ada game properties, ya, disini saya bisa tekan animate, dan untuk tiles-nya, saya juga bisa klik, disini lagi, oke, disini adalah animasi untuk frame-nya, jumlah frame-nya itu, kita mau pakai berapa, semakin banyak itu, semakin bagus, oke, untuk kecepatannya, saya ganti dengan 10, lalu tells-nya ini, saya ganti dengan 10, dan ini 10, oke, oke, lalu, start-nya, saya pakai 100 frame aja, jadi untuk N-nya saya ganti dengan 119, nah, seperti ini ya, oke, ini sudah selesai, oke, maka tampilannya akan jadi seperti ini, penyesuaiannya seperti ini, lalu ketika saya tekan P untuk apply, oke, tadi sempat berhasil ya, muncul efek air, tapi tidak berhasil lama, berarti ada yang error, ya, untuk mencoba untuk menge-fixkan tekstur barusan ini, saya akan menambahkan sebuah tekstur lagi, di bagian ini, di menu tekstur, saya di bawahnya, saya klik, saya new, lalu di bagian open, saya beri lagi tekstur yang tadi, tekstur yang sama, ya, oke, saya open, ya, sama, akan tampilannya seperti ini, lalu akan saya lakukan seperti yang tadi, sama aja, ya, color, ini, tapi di bagian UV-nya ini, saya ganti dengan reflection, kebantulannya, oke, jangan tampilannya seperti ini, dan ketika saya tekan P untuk apply, dan, taraaaah, sudah jadi, oke, jadi efek airnya sudah terlihat ya, sekarang untuk warnanya, saya masuk ke materialan tadi, karena di sini, di bagian diffuse, saya bisa nanti warnanya jadi biru, oke, misal kalau, pantulannya ingin dikurangin, ini, spekulernya saya turunkan seperti ini, ya, nah, jadi, bisa diatur untuk pantulan cahayanya, ya, di sini, atau pantulan cahayanya mau diganti warna jadi merah, atau biru juga, atau hijau, terserah kalian, oke, ya, mungkin itu aja, tutorial kali ini, bagaimana caranya membuat, simulasi air, di blender game, mungkin kalau kalian suka dengan tutorial semacam ini, kalian bisa, like, share, ke teman-teman kalian, kalian bisa subscribe channel ini, untuk tahu, video terbaru setiap minggu ini, ya, mungkin itu aja, sampai jumpa, sub indo by broth3rmax selamat menikmati